Assalamualaikum, Sobat Semua. Kabar terbaru datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Meski pensiunan PNS kini tidak lagi mendapatkan uang lembur dan uang makan, ada kabar baik baru-baru ini. Pemerintah telah menetapkan dua tunjangan khusus yang akan diberikan kepada pensiunan PNS. Tunjangan apa saja itu? Simak penjelasannya di video ini. Pensiunan PNS sekarang udah nggak dapat lagi uang lembur sama uang makan dari pemerintah. Nah, soalnya, mereka kan udah masuk kategori ASN yang nggak aktif kerja lagi. Nah, beda cerita sama PNS yang masih aktif, mereka masih dapat uang lembur dan makan sesuai aturan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di PMK No. 49 Tahun 2023. Meski demikian, pensiunan PNS tetap berhak menerima dua jenis tunjangan di luar gaji pokok bulanan. Tunjangan-tunjangan ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai bersamaan dengan pembayaran gaji pokok bulanan pensiunan PNS. Berikut adalah dua jenis tunjangan yang telah ditetapkan untuk pensiunan PNS. Satu, tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tunjangan untuk pasangan dan tunjangan untuk anak. Tunjangan keluarga untuk kategori pasangan akan diberikan kepada suami dan istri dari pensiunan PNS. Besaran tunjangan keluarga bagi pasangan pensiunan PNS adalah sebesar 10% dari total gaji pokok. Sementara itu, tunjangan anak diberikan sebanyak 2% dari gaji pokok orang tuanya. Terdapat batasan jumlah anak yang masih mendapatkan hak pensiun dari orang tuanya yang berstatus pensiunan PNS, yakni dua orang anak. Dua tunjangan pangan, tunjangan beras. Sama halnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau tunjangan beras untuk pensiunan PNS diberikan dalam bentuk uang tunai. Adapun besaran tunjangan pangan adalah setara dengan 10 kg beras yang memiliki harga satuan Rp7.242 per kilogram. Sehingga, nominal tunjangan pangan yang diterima pensiunan PNS adalah Rp72.420 per bulan. Itulah dua tunjangan yang akan diterima oleh pensiunan PNS di luar gaji pokok setiap bulannya. Perlu dicatat bahwa sebelum memasuki masa pensiun, PNS yang masih aktif bekerja menerima sejumlah tunjangan dengan kategori berbeda, seperti misalnya uang lembur dan uang makan. Pada PMK No. 49 Tahun 2023, uang lembur diberikan dengan menggunakan perhitungan orang per jam atau OJ, mulai dari Rp18.000 hingga Rp36.000. Sedangkan uang makan diberikan menggunakan perhitungan orang per hari atau O, mulai dari Rp35.000 hingga Rp41.000 per bulan untuk para PNS yang masih aktif bekerja. Semoga bermanfaat. Jadi, itulah dua tunjangan yang akan diterima oleh pensiunan PNS di luar gaji pokok setiap bulannya. Meskipun nggak lagi dapat uang lembur dan uang makan, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan tetap jadi bentuk perhatian dari pemerintah. Buat sobat-sobat PNS yang mau pensiun, informasi ini penting banget buat diketahui. Ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang butuh info seputar pensiunan PNS. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.